Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagai bagian dari upaya menghentikan sekaligus untuk percepatan penanganan virus COVID-19, Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ing Sudihartawan meresmikan pusat isolasi COVID-19 dan kontainer PCR Koormada II di gedung R81 Koormada II Ujung Surabaya. Di sela-sela peresmian, Pangko Armada II Laksda Sudihartawan menyampaikan bahwa gedung pusat isolasi COVID-19 ini merupakan sarana isolasi bagi prajurit dan PNS Koormada II yang terindikasi COVID-19 setelah dilaksanakan screening oleh tim medis. Gedung ini juga terintegrasi dengan rumah sakit Dr. Idris Peisregar Koormada II yang juga telah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium PCR, ronsen, fototoraks yang siap selama 24 jam dan diawaki tenaga medis serta perawat yang profesional. Ruang isolasi merupakan ruangan tekanan negatif dengan tata kelola sistem penyaringan udara menggunakan metode pembuangan udara atau sirkulasi udara yang dilengkapi sistem sterilisasi untuk menghilangkan partikel yang sangat kecil sehingga udara yang terbuang sudah bebas dari kuman dan virus untuk mencegah penularan penyakit ke orang lain. Berita selanjutnya masih dari Surabaya, tim paduan suara Akademi Angkatan Laut berhasil menjuarai pesta paduan suara gerejawi tingkat kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Timur yang digelar secara virtual di gedung Mas Pardi Akademi Angkatan Laut Bimumoro, Surabaya. Tim paduan suara Akademi Angkatan Laut berhasil menjuarai pesta paduan suara gerejawi tingkat kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Timur yang digelar secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting di gedung Mas Pardi Akademi Angkatan Laut Surabaya. Lomba paduan suara virtual ini diikuti enam peserta dari kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Timur yaitu Kodik Latal, Koarmada II, AAL, Pus Penerbal, Marinir Wilayah Timur, dan Lantamal 7 Kupang. Ajang Pesparawi kali ini dilaksanakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Kegiatan Pesparawi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memuliakan dan memuji nama Tuhan sambil berupaya untuk meraih prestasi terbaik dalam bidang paduan suara. Baik Nebizen, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Stay safe, fit, and healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Terapkan selalu protokol kesehatan dan ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Fatih beserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia hebat. Jaluswefa, Jaya Mahi. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.